di video kali ini kita akan membahas tentang tanaman pilodendron majestik bagaimana tips trik perawatannya simak video berikut ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Harsya di aska garden indonesia channel yang membahas tentang diet tanaman terutama tanaman ias begitu cara perawatan, cara budaya dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan lengkap oke teman-teman di depan saya ada tanaman pilodendron majestik disini saya ada sekitar 24 pot pilodendron majestik yang awalnya cuma dari 4 tanaman kebetulan dari 4 tanaman itu saya perbanyak menjadi 24 tanaman yang baru sekarang dan semua sudah saya pasangi terus oke ini dari 4 tanaman disini ini induknya induknya ada 4 ini yang turusnya tinggi-tinggi terus saya cacah sudah jadi banyak seperti ini ini untuk turus sekitar 60 cm awalnya memang kecil-kecil daunnya karena saya belinya muda dalamnya semakin naik semakin naik semakin besar daunnya ini sudah paling besar sementara masih 1 jenggal ini turusnya akan saya pasangi lagi seperti ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang membahas tentang kebutuhan dari tanaman majestik oke kita akan bahas yang pertama yakni media tanam media tanam untuk majestik sebenarnya silahkan memakai apapun bahkan mau beli jadi juga gak ada masalah di tempat saya kebetulan saya menyempur sendiri saya memakai sekam 2 bagian sekam mentah 2 bagian dan kompos dan bambu 1 bagian oke sengaja saya pakai tanaman di tanaman itu adalah biar poros sekaligus cukup nutrisinya nanti kalau untuk media tanam yang lain sebenarnya gak ada masalah ya sekali lagi usahakan yang penting media nya poros poros adalah saat kita siram air akan langsung keluar dari bawah bibir pot oke dengan media tanam seperti itu sudah cukup bila kita ingin menambahkan pupuk kandang itu gak ada masalah saya bicara untuk tambahan hara untuk pupuk saya sebarkan saja pupuk kandang fermentasi di bagian bibir pot seperti ini nanti kalau kita menyiram itu sudah sekaligus kita memumpuknya jadi untuk media tanam itu juga arat kaitannya dengan pemupukan media tanam saya pakai sekam mentah 2 bagian dan kompos bambu 1 bagian dengan pupuk-pupuk kandang yang sudah di fermentasi saya biasanya beli satu karung sekitar 20 ribu rupiah merknya dibahas silahkan teman-teman yang penting sudah di fermentasi biar lebih aman oke terkait pupuk saya ingin menambahkan boleh memakai pupuk slow release ataupun fast release yang saya sampaikan pupuk kandang secara sederhana kalau teman-teman ingin memakai yang lain itu bisa menggunakan kayak dekastar juga gak ada masalah yang pupuk slow release atau fast release seperti NPK atau urea harus dicairkan lebih dulu penggunaannya oke terkait pupuk itu ada karat karatannya dengan penyiraman penyiraman di tempat saya itu menyesuaikan saja kebetulan di tempat saya itu tanamannya kehujanan seperti ini saya akan sedikit ambilkan videonya oke ini saya tidak memakai UV saya cuma memakai paranet 80% maaf 70% tapi saya double dan di semua tanaman di tempat kami majestiknya adalah semua kehujanan jadi full hujan alhamdulillah selama setengah tahun ini saya hampir tidak pernah menyiram karena di tempat saya kalau hujan ini alhamdulillah semuanya basah jadi saya gak ingin dalam penyiraman kalau misalkan musim kemarau kita sesuaikan saja tanaman majestik tidak begitu menyukai media tanam basah yang penting lembab saja itu bisa satu minggu setelah dua sampai tiga kali dalam penyiraman itu kalau di musim kemarau waktu musim kemarau seperti yang pas saya ambil video ini saya ambil di bulan Mei di 2020 itu saya jarang menyiram bahkan semenjak hujan saya belum pernah menyiram karena memang di tempat saya saya hujan-hujan terus alhamdulillah malah tanamannya sehat-sehat subur-subur ya teman-teman ya oke jadi penyiraman menyesuaikan saja yang penting jangan kering dan jangan terlalu basah itu hubungannya dengan media tanam juga oke masuk ke lanjut ke yang cahaya matahari ini adalah cahaya matahari sangat diperlukan oleh tanaman di tempat saya ini video saya ambil di pukul 8 pagi kebetulan 8 pagi sebagian di tempat kami sudah mulai terkena sinar matahari seperti ini namun untuk majestik belum kena ini paling setengah jam lagi terkena sinar matahari di tempat saya matahari kebetulan saya taruh di luar ya ini ya ini di luar ruangan cuma saya kasih panah saja oke disitu cahayanya cukup yang penting tidak secara langsung karena setahu saya untuk pukul 8 pagi kalau full sinar langsung itu nanti daunnya akan sedikit kuning terbakar ya teman-teman ya atau menggulung jadi usahakan dia cukup redup saja di tempat saya menggunakan paranet intensitas 70% kebetulan saya sudah beli tidak pun juga tidak masalah yang penting tidak langsung terkena sinar matahari oke lanjut kembahasan yang selanjutnya yakni turus turus di tanaman pilut dendron pada umumnya itu membutuhkan turus dan disini saya semua tanaman majestik saya sudah saya pasangi turus oke saya sudah membuatkan video sebelumnya tentang pilut dendron yang turus dan tidak itu apa perbedaannya sudah saya buatkan di video sebelumnya jadi sangat berpengar sekali pada pertumbuhan pilut dendron terutama majestik tanaman pilut dendron majestik itu membutuhkan turus yang cukup boleh menggunakan sabut kelapa ataupun dari lumut kebetulan saya pakai lumut saya buat sendiri ya ini saya tempelkan di pralon 5 per 8 terus saya pakai tali bangunan oke saya ikat seperti itu baru saya tanaman saya tempelkan dan ini alhamdulillah sudah mulai naik semuanya jadi saya memakai pralon yang biar tidak cepat rusak atau busuk seperti bambu karena terus saya membutuhkan bambu ternyata dalam waktu setengah tahun sudah mulai rusak kalau menggunakan pipa per 8 pvc itu tidak rusak dan lebih awet jadi turus itu berpengaruh pada pertumbuhan pilut dendron oke mungkin itu sedikit tips dari kami tentang perawatan pilut dendron terutama majestik bila teman-teman punya silahkan kita sharing saja disini tidak ada yang saling mengurui yang penting kita saling apa ya namanya untuk merawat tanaman kita sebaik mungkin insyaallah akan tanaman akan membalas dengan kecantikan dan keindahan tanaman itu sendiri oke bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di komentar insyaallah akan saya jawab sebisa saya bila ada salah kata saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih